Dan saya ingin mendukung pendapat yang pertama tadi tentang kartu disabilitas. Jadi kartu disabilitas itu berguna untuk kami ya untuk lebih akses lagi tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kami ingin mendukung itu tentang kartu disabilitas. Kemudian yang kedua ini buat Bapak Gubernur, jalan yang ramah di Fabel ya terutama buat di Fabel Tunanetra mohon di supaya kami lebih akses lagi gitu. Terutama yang ada di Pemalang. Yang ada di Pemalang karena kami biasa bolak-balik di Pemalang ya karena kami sekolah di Pemalang. Kemudian yang selanjutnya gimana cara Bapak Gubernur apa namanya di desa itu sebenarnya banyak orang tua yang mempunyai anak di Fabel Pak tapi beliau-beliau itu enggak tahu tentang SLB jadi anaknya dibiarkan ini loh Pak dibiarkan menganggur di rumah gitu. Oke. Terima kasih. Tepat tangan-tepat tangan ini bagus ini. Jadi sebentar-sebentar ada yang bisa menjawab enggak? Siapa sih yang mengeluarkan kartu disabilitas itu? Siapa yang mengeluarkan kartu itu? Pemkap, Pemkot, Pemprov, Dinas, Pendidikan, Kesehatan. Dinsos. Oke oke segera. Oke nanti di cek ya mas ya. Kemensos. Coba cek ke Kemensos sekarang mas. Sebentar-sebentar biar ini di cek ke Kemensos langsung. Bagaimana siapa yang harus mengeluarkan pemegang otoritasnya siapa? Menggap Pak Rektor. Kita kasih tiga lagi. Tiga lagi. Nanti yang lain boleh menyampaikan ke tadi alamat yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriko Yanwaratitya Putra dari Forum Anak Kabupaten Berbes. Mewakili suara anak seluruh Kabupaten Berbes. Saya disini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah percepatan KLA atau Kabupaten Layak Anak Pak. Nah disini di desa yang ada di Kabupaten Berbes kami sudah mengaktifkan forum anak sejumlah 105 desa. Dan rencananya tahun 2020 ini kita ditargetkan untuk mengaktifkan 45 atau 46 desa. Nah lalu kami juga sudah mengaktifkan 17 kecamatan. Nah lalu disini saya ingin mengajak kepada OPD-OPD yang ada di Kabupaten Berbes dan di daerah yang lainnya untuk mendukung kegiatan forum anak yang ada di daerah masing-masing untuk terkait pemberdayaan forum anak. Yang kedua yaitu ruang bermain yang ramah anak. Disini mungkin di Kabupaten Berbes sendiri sudah ada perencanaan dan juga sudah ada tempat yang bermain ramah anak. Tetapi kami perlu pengawasan dan... Siapa mas yang harus mengawasi anda siapa kira-kira? Yang anda nyaman? Satpol PP Pak. Satpol PP? Iya karena taman bermain ramah anak ini sering... Tar taran ini Satpol PP biar. Pak nanti jendengkan rapat sama Satpol PP seluruh Jawa Tengah ya bunyinya satu Satpol PP temen anak. Satpol PP sahabat anak. Gitu ya mas ya? Iya pak. Nanti saya mau ngobrol ya? Iya. Saiki weh saiki. Suwen gak enggak? Kayak ini kayak ini? Nah jendengkan nanti dari forum anak ketemu dengan kepala Satpol PP. Ini jenderalnya. Ya. Ini jenderalnya pekuperal tau mas. Nanti jenderalnya ketemu minta nomor teleponnya biar mendesain bagaimana Satpol PP itu sahabat anak. Iya. Siap? Siap pak. Langsung minta nomor teleponnya. Oke pak. Lalu di tempat bermain ramah anak biasanya di Kabupaten Berbes kan sering... Enggak apa-apa dan itu isinya nanti disampaikan. Oke. Intinya buat itu ya. Minta nomor teleponnya. Sip. Gue kasusnya gue ceritanya satu-satu. Mas tadi udah angkat tangan ini tuli pak. Siapa? Ini pak. Ini tuli pak. Iya ya boleh boleh. Oke. Ini sudah ada penterjemahnya. Bagus sekali. Halo pak, perkenalkan nama saya Joe, saya asli dari Berbes, saya adalah ketua dari Gerkatin Kabupaten Berbes. Ketua pak? Gerkatin pak. Apa itu? Gerkatin gerakan untuk kestaraan Tunarungu Indonesia. Oke ya bagus. Saya ingin memberikan saran. Yang pertama adalah pada tahun 2019 tahun kemarin tempatnya di Musrembang Wilkota saat itu di kota Magelang. Ada teman tuli yang sudah menyampaikan tentang aksesibilitas untuk semua disabilitas khususnya di daerah Jawa Tengah pak. Tapi kenyataannya pada tahun ini aksesibilitas itu belum ada pak. Khususnya untuk di pelayanan publik, pelayanan umum. Khususnya lagi untuk di tempat Jawa Tengah Kabupaten Berbes di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan di kantor polisi. Lalu yang kedua, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Berbes bisa mendukung komunitas bunga dan gerkatin dan masyarakat yang lainnya agar bisa maju. Untuk membelikan tempat seperti core working space, yang bisa dipakai oleh masyarakat umum. Contohnya seperti SDK di Semarang Pak, Semarang Digital Creative seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kira-kira kalau mbak coba sampaikan ya, kira-kira kalau kita ingin memenuhi kebutuhan itu yang paling penting yang dibutuhkan apa? Kebutuhan yang pertama adalah, salah satunya adalah pelatihan bahasa isyarat Pak, untuk di Jawa Tengah. Oke, bahasa isyarat ya. Oke, makasih. Tepuk tangan. Makasih ya. Bapak, Ibu, sederhana ya. Ketika saya harus mengevakuasi saudara kita, anak kita di Purworejo, sekarang saya sudah masuk sekolah inklusi, maka hari ini kita berdebat soal sekolah inklusi. Betapa butuh guru pendamping, maka guru pendamping seperti tadi disampaikan oleh si Dio namanya? Joe? Namanya siapa tadi? Joe. Joe. Oke, oleh Joe tadi disampaikan bagus sekali, dan ternyata apa yang disampaikan tadi betul kita harus merubah, kita mesti merubah. Dan ada orang yang pendamping untuk mengerti. Saya kemarin membeli kaos sama tas, isinya itu adalah gerakan-gerakan itu. Bagaimana kemudian itu bisa kita pakai, kita sosialisasikan ke mereka. Jadi begini Bapak, Ibu, saya dari titip kepada Bapak, Ibu, Bupati, Wali Kota, yang SMP, yang SD, ambillah sampling dari berapa kawan-kawan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus di tempat masing-masing, sekolahnya kira-kira kemana, kalau kita belum bisa inklusi secara keseluruhan, tolong ambil beberapa untuk kita paksa menjadi sekolah inklusi. Paksa itu diprogramkan, paksa itu disiapkan, kalau tidak mampu mencari mitra. Saya kemarin bertemu dengan Rektor UNS, di mana masih mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang punya pendidikan inklusi dan mendidik guru-guru. Mendidik guru-guru, dan ini bagian dari pertanyaan yang sangat bagus. Saya dari titip, ambil sampel-sampel, nanti dikoordinasikan oleh kepala dinas saya, agar kita siap, punya SD, punya SMP, SMA, SMK, sehingga kita bisa mengakomodasi masukan dari Joe and Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komala Amelya Putri dari Forum Anak Tegal Bahari. Di sini saya setuju oleh teman Forum Anak Pekalongan, bahwa untuk KLA harus bisa dipercepat dan diminta untuk Jawa Tengah, khusus kota dan kabupatenya sudah menjadi kota layak anak. Dan Pantri juga sudah mengadakan roadshow ke berbagai sekolah untuk menegakkan stop bullying. Nah, di sini Pak kami mengusulkan bahwa tolong diadakannya bis sekolah, di mana dalam usia anak kan belum punya SIM ya, jadi tidak boleh berkendara. Jadi di sini kami menginginkan adanya bis sekolah untuk memudahkan anak-anak untuk menuju ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung coba satu lagi yang tua sekarang. Yuk bapaknya tadi udah ngacung-ngacung. Saya setuju, mari kita mendesain, nanti provinsi boleh membantu memulai saya jendro sama DPRD nanti, untuk membuat percontohan bis sekolah. Nanti mau kita tempatkan di mana, saya akan bicara dengan Kementerian Perhubungan, dan saya kira ini penting, karena anak-anak kita sebenarnya belum punya kecukupan usia untuk naik kendaraan bermotor, maka seluruh anak yang naik kendaraan bermotor itu melanggar. Tapi karena baik hatinya polisi gak ditanggap gitu loh, padahal mereka sebenarnya belum memenuhi syarat dan kita perlu bis sekolah. Ini idenya keren, saya setuju. Saya udah nyiapin dari Pemprov lagi kita coba caranya gimana ya, apakah beli bis atau direimbus, atau naik umpama trans jateng yang pelajar ya, itu cara yang selama ini sudah ada dan anak-anak tinggal naik. Bayarannya Rp2.000, nanti kalau miskin minta ke saya gak, gak suruh bayar. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mustajirin, bagian dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. Yang pertama, saya ingin kebetulan, ini tanah ini tanggung jawabnya PSDA Provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur. Apa itu? Irigasi, Irigasi, Keletak di, yang saya maksud yaitu sempadannya Pak. Waktu Bapak Gubernur cuti untuk kampanye, itu saya sudah menyampaikan bahwa sempadan diirigasi Keletak, Itu kemarin Keletak, Jalan Madukaran Wonoperingo. Itu kemarin konon katanya izinnya sudah tidak ada, ruko-ruko Pak, bangunan permanen, tidak semi permanen, tapi sudah permanen. Harapannya, saya minta untuk dikembalikan seperti dulu Pak, menjadi ruang terbuka hijau. Oke. Karena saya lihat, itu kondisinya sangat kumuh sekali Pak. Oke. Saya kira itu. Sini, sekarang jenengan langsung ketemu PSDA aku. Nah ini sama ibunya, tolong bu dicatat tempatnya di mana, nanti biar segera di cek. Ngetun nggak Pak nggak? Halo? Halo? Gitu. Anggeri ketemu cewek, kok mesti dorali mbak aku no lo? Padahal ya, tobat-tobat. Nggak peduli ya, sudah langsung ganyik pokoknya. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri dialog, tapi tidak akan mengakhiri pertemuannya, karena sebenarnya masih ada pertemuan virtual. Virtualnya tadi, coba mas, yang usulan mas, yang website, agar dibaca, agar dicatat, kemana kemudian orang bisa melapor ya. Nah ini, ini tempat, Bapak Ibu dirembukan jateng.go.id, silakan disampaikan apa yang ada, karena pasti ruang ini tidak cukup. Karena masih ada beberapa yang ingin mengakhiri di acara ini, agar masih ada kesempatan Bapak Ibu nanti yang belum sholat bisa sholat, yang sudah kecapean-kecapean, yang lapar termasuk saya gitu, sudah bisa makan. Dan mungkin ada tambahan dari beberapa yang hadir hari ini. Monggo Pak Rektor. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Pak Gubernur. Baik, Bapak Ibu ini kesempatan terakhir dari kita telah hadir dua anggota DPD RI, dua anggota DPR RI, ketua DPRD Jawa Tengah, wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Ada dua puluh lima anggota DPRD Jawa Tengah dari Dapil di sini. Namun tanpa mengeluasai rasa hormat, untuk menyikat waktu Pak Gubernur bisa mohon diwakili saja Bapak. Monggo. Provinsi, enggak. Monggo, pusat dulu. Pusat dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Rukom Bimda, Provinsi, Bupati, dan Wali Kota, Se-Ex-Kesiden Pakalongan yang saya hormati, dan semuanya hadirin yang saya hormati. Saya tertarik sekali dengan musrien bank kali ini. Pak Gubernur, terima kasih. Dan saya hanya mengingatkan saja, mungkin di akhir Bapak-Ibu, terutama Bupati dan Wali Kota, kita tentu musrien bank dasarnya lima asas ya. Yang pertama, top down. Itu Bapak-Ibu tentu punya RPJM dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota, sesuai dengan janji waktu pilkada. Ini tentu harus dilaksanakan, tetapi harus juga mengikuti asas yang kedua, bottom up dari bawah. Kita dengar semuanya, sebetulnya kebutuhannya apa. Nah kita pasinkronkan antara rencana RPJM dengan yang dari bawah. Kemudian yang ketiga, partisipasi. Partisipasi itu, saya sangat ternyuh dengan model Pak Gubernur ini, musrien bank. Meskipun mungkin, belum semuanya terakomodasi, tetapi cakupannya semakin luas, semakin bagus. Saya mendengar...